Salam sehat selamat dunia akhirat Satu jam saja biar paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan selamat dunia akhirat Selamat berjumpa kembali dengan podcast Muhammad Toha Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Ya luar biasa sampai kita bergetar semuanya Deredek berdebar-debar nanti takutnya salah bicara Tamu istimewa kita adalah Mbak Yan Luar biasa Mbak Yan Maturuh Mbak Yan Kerawanibun Assalamualaikum Pak Toha Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yan ini adalah istri dari Pak Didi Kempot Atau kita panggil ya maestro kita yang luar biasa Yang sudah satu tahun lebih ya hampir dua tahun meninggalkan kita semuanya Nah banyak pertanyaan di masyarakat Banyak yang juga rasan-rasan Kemudian sepeninggalan Mas Didi Kempot Ini Mbak Yan Ngapain aja Ini pertanyaannya cuman itu aja Mbak Jadi mohon dijelaskan Kalau saya melihat di Instagramnya Mbak Yan Mbak Yan Velia ini Ada Buka Risto Juga jadi manajernya putranya Juga usaha skincare dan sebagainya Ini mohon biar para pemirsa Utamanya Sobat Ambiar ini Biar tahu dan terus berhubungan baik dengan Mbak Yan Dan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan Mas Didi Kempot Mohon ke Mbak Yan Alhamdulillah Sepergian Mas Didi Satu setengah tahun Hampir dua tahun Jadi Saya Sebagai ibu rumah tangga Yang pasti meneruskan perjuangan Untuk meneruskan amanat Mas Didi yang ditinggalkan Yaitu putra-putri kami Mas Saika Mas Saka sama Didi Saika Yang masih kecil-kecil dan Karena saya bukan bagian negeri pak Jadi saya harus cari uang untuk meneruskan kami Ya bener ngendikannya pak Taha Bahwa saya buka DKV Yaitu Resto Yang simpel-simpel untuk Menu-menu rakyat Menurah ya Yang terletak di Jalan Gajah Mada 171 Sebelah kanan stasiun balapan Katanya menunya kesenengannya Mas Didi Ya Karena waktu itu Saya hanya bisa masak Bongsone mie godong Sama dong Jadi saya buka yang tadi temanya adalah War Mindo Semacam mie-mie-mie begitu War Mindo Dan ada menu-menu lain juga ada Nasi goreng Ada ayam goreng Begitu Di tempatnya di sebelah stasiun Sebelah kanan stasiun balapan ya Itu masuk sebelah kanannya Sudah rame ya nih ya Alhamdulillah Karena masih masa pasal pandemi juga Kami mengikuti alur ceritanya ini Sok sepi gak? Sok rame pak Sok sepi Sok rame Insya Allah Tetap rame dan sukses Amin amin Syukur-syukur nanti buka cabang-cabang Dimana-mana Siap Amin Doanya pak Tinggal nunggu pak Taha Tidak sana Siap Makanan khasnya apa itu mbak? Makanan khasnya Sebenarnya sama dengan warung-warung yang lainnya pak Cuman Memang ada Jadi khasnya ya Ada teknik memasak stersendiri Yaitu warisan resep dari Mas Didi Kempot Mas Didi itu bisa masak? Pinter Makanya saya gak pernah masak pak Oh gitu ya? Daripada gak dimakan pak Jadi Mas Didi sudah Kondur dari pentas Misalkan sudah capek Itu sempat masak Atau pas hari minggu Pas hari libur Hari libur ya Sebelum beliau Jadi penyanyi top nasional Bahkan internasional Waktu itu Beliau sempat kerja di pengeboran minyak Jadi tukang masak Jadi minta masak Di Kalimantan Iya Luar biasa ya Mas Didi Dan enak Dan enak ya Berarti resepnya resep Mas Didi semuanya Gini nasi goreng Oke semoga tetap laris Luar biasa Terus Putra-putri Mbak ini katanya Melanjutkan Papanya Sang ayah Sudah melunching album Gini ada Waktu Sepeninggal Mas Didi Sebulan dalam Waktu sebulan Saka Saka sudah Ya karena saya Punya teman-teman yang ada di Jakarta Bahkan Ini di Dengan sahabat saya Ruben Onsu Ruben Onsu Ada Trio Mereka Yang berjudul Bapak dan Sewu Sici Alhamdulillah trending Dan diterima di masyarakat Luar biasa Saya melihat videonya Juga Cengkoknya Sudah Seperti Bapaknya Tapi yang kecil Masih ini Gocek-gocek gitu ya Karena Kalau yang kecil Malah Saya anggap Dia yang kami Gadang-gadang Untuk meneruskan Bapaknya Tadinya Saya dan Mas Didi Satu setengah tahun Seika sudah Dibikinkan lagu Walaupun Liriknya Cuman beberapa kata Kalau Saka Memang Tadi Tidak mau Untuk menyanyi Karena Memang Saka Cita-cita Jadi pilot Jadi Cita-cita jadi pilot Saya mau nganter Papah Nyanyi kemana-mana Umurnya berapa sekarang Saka 12 12 Seika 5 tahun Ada Dulu kan pernah Tampil di GTV ya Kalau gak salah ya The next Di Kempot itu ya Dua-duanya tampil itu Mbak Saka 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 Kemarin Bulan Januari Tiga kali Di stasiun TV Nasional Alhamdulillah Sudah Dipanggil Tanpa Ya Membawakan lagu Lakunya Bapaknya Tanpa Mungkin ya Minder Ya Tapi kan Yang didalamnya Situ Teman-teman Mama Dan Bapaknya Jadi Saya tetap Menitipkan Kepada senior Senior Saya Untuk Memimbing Mengawati Bimbing Ya Kalau lagunya Sudah Lagu-lagu Jaguan Bapaknya Masih banyak Yang harus Di Recycle Tidak Anu Mengganggu Sekolahnya Sedikit Mengganggu Karena Kalau Acara TV Tidak Pasti Jarang Untuk Hari Jumat Sabtu Minggu Senen Sampai Kamis Mereka Shutingnya Alhamdulillah Masih online Masih online Jadi Bisa online Dari Jakarta Dan gurunya Memaklumi Mesinya Gurunya Memberi Anak berbakat Ini Beri Keluasaan Untuk Berkarir Jadi Artinya Dek Saka Sama Seika Ini Sudah Sebenarnya Sudah Mantap Menuju Kesana Sudah Tidak Pengen Jadi Pilot Lagi Kalau Saya Bilang Boleh Pilot Jadi Penyanyi Waktunya Ada Dokter Jadi Penyanyi Boleh Anggota DPRRI Jadi Penyanyi Juga Boleh Sebenarnya Untuk Cita-cita Aslinya Boleh Dilanjutkan Mas Saya Bila Gitu Nyanyi Kalau Pengen Meneruskan Papa Nyanyi Jadi Dua-duanya Bisa Jalan Biar Tidak Mengganggu Sekolahnya Kalau Di Seika Kalau Biasanya Tiap Hari Sekolah Mbak Yan Jemput Yang Seika Saya Antara Jemput Dua-duanya Antara Jemput Tiap Hari Itu Prioritas Saya Kalau Saya Tidak Nyanyi Jadi Anak Adalah Prioritas Hidup Saya Apalagi Sekolah Karena Itu Wasiat Dan Karena Itu Amanah Dari Papa Dari Gusti Allah Amanah Dari Gusti Allah Ini Tentang Putra Putri Tadi Tentang Resto Mbak Yan Itu Saya Lihat Di 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 Beberapa Media Juga Skincare Untuk Bisa Apa Apa Itu Mbak Punya Usaha Itu Sudah Enggak Pak Cuman Saya Dapat Endorsement Dari Skincare Yang Memang Merawat Kulit Saya Jadi Jadi Adi Dimintain Untuk Mempromokan Produk Mereka Enggak Rencana Buka Buka Sendiri Atau Apa Tereng Pak Kelihatan Modal Tapi Kan Saya Harus Satu Ya Oh Orang Yang Setia Luar Biasa Orang Yang Setia Kestian Saya Sudah Terbukti Setia Sampai Mati Amin Amin Mbak Yan Itu Sebelum Ketemu Mas Jidik Zaman Mohon Maaf Ini Mengulang Kesana Memang Harus Saya Tanya Dulu Memang Penyanyi Sebenarnya Ya Dalam Menyanyi Dangdut Awal Ikut Ervana 87 Padahal Penyanyi Ervana Itu Kan Pilihan Ya Enggak Ada Yang Bagus Enggak Bagus Itu Memang Pilihan Pilihan Sejak Tahun Kapan Itu 98 98 Pas Reformasi Itu Berarti 98 Pas Reformasi Pas Mungkin Jaya-jayanya Ervana Juga Ya Ervana Dan Meledak Stasiun Malapan Waktu Itu Disitulah Ketemu Mas Sidi Karena Kami Sebagai Band Pengiring Mas Sidi Jadi Mas Sidi Dulu Diiringi Ervana Torsio Stasiun Balapan Kalau Terus Stasiun Balapan Belanda Banyak Dari Berapa Album Rekaman Di Belanda Bahkan Lagu Yang Ngebum Disini Duluan Edart Disana Ngebum Disana Dulu Baru Kesini Itu Di Rotterdam Dipingir Pantai Pantai Yang Ada Pake Pake Baju Baju Khas Nelayan Disana Itu Berapa Tadi Berapa Album 700 Lagu 700 Lagu Luar Biasa Kalau Saya Melihat Ini Sejak 89 Cidro Lagu Pertama Ciptaan Beliau Pertama Kali Cidro 96 Layang Kangen Ada Stasiun Balapan 99 Bener 98 98 Itu Dinyanyikan 99 Di Album Kan Biasanya Mas Dinyanyikan Dulu Di Ember Ember Baktu Ngamen Terus Ada Sedikit Hasil Direkam Melah Beledak 98 Mungkin Akhir 98 Di Luka Nanta Kalau Di Jakarta Rekamannya Dimana Musika Studio Kemudian Tahun 2000 Plong Itu 2001 Tambah Moncar Ketaman Asmoro Itu 2002 Aku Melu 2003 Yang Paling Poko Emel 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 Itu Alhamdulillah Itu Lagu Duet Tradisional Terbaik Mendapat Ami Award Duit Sama Mbak Yan Ami Award Ami Award Memang Dapat Ami Award Dapat Anu Duit Apa Dapat Dapat Piala Dapat Sangu Kalau Ami Award Memang Jurinya Adalah Juri-juri Yang Berkompeten Yang Tau Musik Bener Bener Tau Musik Ya Yang Paling Boom Ya Cucak Rowo Kemana Mana Itu Lalu Jambu Alas Tiap Hari Kita Denger Itu Loh Ya Ono Opo Kalung Masuk Keteka Keteki Juga Itu Tadi Judulnya Terima Mundur Terima Mundur Sebenarnya Terus Akhirnya Mas Didi Dijuluki The God Father Of Broken Art Luar Biasa Lagu 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 Kalau Tapi Yang Melakukan Senyum 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 Lalu Jadi Ketemunya Mas Didi Ketika Ervana Rodso Mengiringi Stasiun Balapan Mbak Yan Ikut Disitu Terus Ketemu Mas Didi Gitu Cinlok Cinlok Cinta Lokasi Tapi Dia yang Cinlok Sama Saya Gimana 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 Ini Tafsir Yang Maksudnya Gimana Maksudnya Itu Belionya Yang Cinlok Sama Saya Karena Memang Posisi Waktu Saya Punya Pacar Jadi Saya Cina Cina Merpati Merpati Hilang Mencok Merpati Cina Cina Merpati Atau Mungkin Mas Didi Lebih Meyakinkan Atau Ya Pinter Meyakinkan Pinter Meyakinkan Dan Ternyata Memang Meyakinkan Memang Meyakinkan Karena Beliau Tidak Pernah Mengumbar Kata-kata Saya Belum Pernah Dibilang I love You Terus Gimana Ya Bukti 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 Mas Dik Ngendiko Sekali I love You Itu Belum Saya Pikir Belum Pernah Belum 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 Terus Terus Oh Gitu Lihat Terus Taunya Mbak Yan Mas Didi Mencintai Gimana Kalau Kalau Diucapkan Hampir Saya Belum Belum Denger Tapi Lewat SMS Pak SMS I love You Itu Karena Mas Ini Gak Pernah Pake Handphone Android Sampai Beliau Meninggal Jadi Dia Pake SMS Handphone Harganya 600 1000 Gitu Ya Jadi Pake SMS Saja Ya Tindakan Tindakan Dengan Sikap Misalnya Perhatian Enggak penjenengan Tahunya Mas Didi Itu Cinta Itu Gimana Dari Sorot Matanya Serius Dari Tatapannya Dari Apa ya Apanya Apanya Yakin Kemudian Sampai Yang sana Mencelok Kesini Kalau Tembakan Pertama Waktu Itu Kan Saya Masih Kuliah Waktu Itu Ya Dan Tiba Tiba Ditelepon Untuk Rekaman Satu Single Yaitu Single Duo Duet Kami Itu Ada Remet Remet An Itu Kutch Hotah Versi Jawa Remet Remet An Ngeri Ya Pak Tapi Judulnya Lagunya Mas Didi Itu Ya Membumi Membumi Jadi Gampang Dipelajari Orang Umum Remet Remet Tau Yang Remet Rempe Remet 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 Gimana Itu Terus Saya Tanya Mau kemana Biasa Libur Kan Sabtu Mau pulang Jumat Gitu Bisa Gak Semarang Gitu Oh Bisa Tapi Untuk Sikap Untuk Senang Sama Saya Ada Waktu Kami Putaran Selalu Duduk Di Samping Saya Approaching Approaching Pendekatan Itu Wah Nih Orang Pasti Nih Saya Kan Masih Punya Pacar Waktu Itu Jadi Ya Jindak Jindak Tadi Pak Tapi Mabur Akhirnya Waktu Itu Ketangkep Sama Sama Dan Posisi Kosong Saya Akhirnya Kesemarang Itu Lagu Sudah Dicoba Lima Penyanyi Semarang Remet Remet Itu Mungkin Karena Lagu Apa Itu Aku Cukup Produsenya Ada Disitu Pak Basri Alam Marhum Juga Ini Sudah Dicaba Lima Penyanyi Mbak Tapi Kalau Cocok Suara Karakter Vokalnya Dengan Lagu Ini Langsung Shooting Karena Mungkin Didorong Sama Jidi Produsernya Ditompong Akhirnya Ya Itulah Akhirnya Duit 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 Adembalah Trisno Jalaran Sekol Kulinal Kulinal Yang pertama Yang pertama Yang keberapa Pertama Ya memang Pertama Sekaligus Jatuh Cinta Terus No Pisanan Gimana Lagunya Gimana Dati Tananan Terus Terus Yang Pengen Karuk Kue Remet Remet Tantangan Sesuai Dengan Keadaannya Jadi Segala sesuatu itu Diciptakan Cepat Kalau ada Bahannya Mas Jadi Kalau menciptakan Lagu Cepat Kalau ada Bahannya Terutama Kalau menciptakan Tempat-tempat Rekreasi Atau Tempat Tempat Wisata Rekreasi Bahasanya Wisata Tempat Wisata Kaya Pantek Layar Parang Tritis Kadang Beliau Cepat Sekali Karena Dari Pemkap Sendiri Ada Bahannya Cepat Tapi Tetap Digabungkan Dengan Sair Sair Cinta Ada Pencipta Lagu Yang Pusing Karena Semua Tempat-tempat Sudah Dibuat Lagunya Oleh Mas Didi Sudah Tidak 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 Tempat Buat Lagu Ada Stasiun Balapan Kelayar Peton Adi Tanjung Mas Luar Biasa Jadi Kalau Buat Lagunya Disitu Juga Beliau Beliau Juga Artinya Pas Buat Lagu Disitu Atau Gimana Kadang-kadang Ia Gak Supre Dianya Muncul Tiba-tiba Paling Banyak Di Tempat Tersebut Terus kan kami masih pakai tem tip yang buat nge-record itu kayak walkman kita pakai itu kita rengeng-rengeng dulu baru disempurnakan pakai gitar tidak sekaligus jadi kemudian di aransemen aransemen Mas Yidi juga ikut tukang aransemennya yang sampai sekarang ini siapa ini Pak? ada Mas Titret dari MA Studio Seragen itu sampai sekarang bahkan melanjutkan dengan kami untuk putera-putera ini ya beliau yang menggarap hampir 250 akhir dari akhir karir beliau ini sampai sekarang masih mengerjakan kalau saya pengen reseker lagu ini Mas jadi mereka yang aransemen dengan versi lain jadi baru remet-remetan itu tadi nikah berapa tahun lagi? 2000 saya ya Pak itu tahun 2000 remet-remetan rilis terus pokok emelu 2003 25 dikawin Pak sudah lulus itu Mbak saya lulus D3 langsung transfer KS1 hebat-hebat jadi pemeriksa begitu kisah cinta Mas Yidi dan Mbak Yan Velia apa namanya cinlok katanya cinta lokasi tapi dua-duanya itu pas jatuh cintanya itu pas saat itu atau setelahnya atau bahkan sebelumnya setelahnya Pak setelahnya baru jatuh cinta ya waktu kami putaran saya masih punya pacar Pak kalau Mbak Yan sendiri tadi kan putra-putri Mbak Yan sendiri juga punya album ya kan hari-hari ini hari-hari ini masih masih ada beberapa single yang karya Mas Yidi yang belum keluar single ciptaan Mas Yidi kemudian dinyanyikan Mbak Yan sekarang dengan versi baru jadi satu album atau satu atau gimana saya tadi mendengar lagu kalau enggak salah Sisi ya ya kalau Sisi itu karya al-mahrum Mas Wiwin Ngesti bukan karya Mas Yidi jadi bukan tidak membuat satu album begitu kami jarang sekarang Pak bikin album karena untuk media promosi seperti VCD sudah enggak jamannya ya sudah enggak jamannya jadi untuk cetak fisiknya juga sudah enggak laku karena banyak sekali teman-teman yang langsung upload ke YouTube jadi mereka bisa download dan juga kerjasama dengan platform apa itu kayak apa atau kalau download dengan itu di YouTube download dengan yang mempunyai ini ya share it download langsung dari YouTube ada yang laku yang enggak bisa di download kalau yang pernah di download atau pernah di inikan Mas Yidi mestinya kan enggak bisa lagi ya kalau di YouTube ya kecuali memang di aransemen lagi enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh jadi satu lagu di aransemen satu dengan versi satu orang itu kalau dikeluarkan dengan versi yang sama itu namanya membajak tidak boleh dengan aturan hukumnya tidak boleh kena klaim itu ya kena klaim dan dari YouTube pasti di tagdown sendiri kalau melebihi batas dan kami sebagai saya mewakili Mas Yidi dari pihak keluarga sekarang sebagai ahli waris juga sangat keberatan kalau dia dia tidak mikir dengan versi lain berarti kan sama persis itu enggak boleh namanya jip meskipun dinyanyikan oleh putra-putrinya dengan versi lain karena dengan versi lain 8 bar kami namanya bacak bacak niru niru dengan itu jadi sama jadi kalau masih di keluar Congdut Saka Seika keluar Congdut pasti di tagdown dari YouTube kena klaim 8 bar itu berapa itu 8 bar itu 2 baris kelihatan sekitar itu ya 1 bar 1 1 baris itu ya berarti setengah pait ya sekitar itu enggak boleh persis itu enggak boleh enggak boleh nyolong jeneng kecuali memang dibuat kaset atau piringan yang lagu-lagunya mas Didi dinyanyikan putra-putrinya lagi itu boleh ya dengan versi lain dengan versi lain ya terus sekarang yang urus royalti lagu-lagunya siapa mbak Yan kami sudah ada publisher keluarga memang ada kuasa hukum yang mengurus semua lagu-lagu mas Didi dari Jakarta lewat di masif publishernya dari masif dari masif jadi sudah diurus jadi kalau memang teman-teman seniman-seniman yang mau meng-cover lagu-lagu Mas Didi boleh asal izin sama keluarga dan langsung saya kasih nomor yang bersangkutan saja jadi sudah diurus untuk perjanjianya jadi kalau misalkan saya disini ngover gitu ya harus bayar ya izin izin kemudian bayar ke masif itu gimana mau nyanyinya ini nyanyinya berarti satu baris saja kalau menyanyikan secara off-air malah kami senang sekali off-air enggak apa-apa tapi off-air kemudian direkam terus di 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 share kan gimana tes kan bukan cuman di share kan misalkan kita kan kadang-kadang latihan atau apa begitu sharekan ke teman-teman di lewat WA atau apa gitu kan malah kami terima kasih sekali lagu-lagunya masih di 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 hidupkin lagi kecuali kalau di share di youtube dan youtubenya monotest kalau youtubenya belum monotest juga enggak apa-apa enggak apa-apa kami semakin banyak yang meng-cover semakin senang oh gitu ikut mengangkat kembali iya 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 nguri nguri-uri nguri-uri termasuk ya membantuin kemudian ano hubungan dengan ini mbak sobat ambjar ini gimana masih masih dekat sekali bahkan semakin banyak teman-teman fan yang membuat grup-grup yang memang bertujuan dan saya sering sekali hadir di kopdar mereka saya menitipkan karena saka-seka juga butuh fan nya bapaknya jadi saya titipkan ke mereka saya bilang kalau kopdar harus satu tujuan dengan keluarga yaitu hanya tujuan menguri-uri lagu-lagunya masih tidak boleh dengan tujuan yang lain dan saya titip saka-seka untuk ikut di support dan yang pertama kali kopdar boleh urutan acara hadirnya doa untuk beliau itu aja sih tiap apa itu pertemuan kopdarnya itu banyak masing-masing grup itu banyak sekali yang jadi banyak sekali grup per daerah itu banyak sekali dan kalau saya ada waktu dan kesempatan pasti saya datang dan mereka senang sekali masih ada indonya berarti hampir kalau misalnya kumpul kopdari bisa satu hari berapa kali satu hari berapa kali lagi paling sebulan itu ada dua tiga gitu karena mereka juga punya agenda sendiri setiap bulannya mereka kumpul tapi kan untuk event-event tertentu saya hadir di kota-kota mana kemarin macam-macam itu grupnya Sobat Ambiar Angkasa Sobat Ambiar Forever Sobat Sobat Ambiar Layang Kangen jadi pakai judul masing-masing bukan wilayah bukan kewilayah misalkan kalau ada kempot terngawi sedulur di kempot Malang sedulur di kempot Blitar kemarin habis ini ulang tahun kalau kemarin adalah Sobat Ambiar Pasukan Lorati di DKV di DKV di DKV ngambiar itu kalau mereka itu datang di DKV itu setiap hari itu ya lumayan DKV-nya ya Mbak Alhamdulillah dan saya boleh teman-teman Sobat Ambiar datang untuk menganggap DKV sebagai base camp tapi jajannya tetap bayar jadi Sobat Ambiar sudah disediakan oleh Mbak Yan posko atau tempat apa Mbak tempat berkumpul tempat berkumpul di DKV tapi bayar bayar makanannya aja bayar makanannya aja enggak apa-apa masih sering ngimpi Mbak masih Pak jadi kalau ngimpi itu seperti kegiatan kita sehari-hari mau show nunggu jadwal show gitu sementara itu aja cuma waktu itu ngimpi di dalam rumah waktu itu kita lagi santai kan saya kan sukanya gambar jadi kayak seolah-olah Papa ikut ngajari gambar dan terus tiduran tiduran itu seolah-olah begini kan tangannya begini saya tidur di tangannya cuman hanya satu kata kan cani aku dah itu dan putih sekali tangannya bersinar dan putih saya bilang kan cani aku udah terus liler tapi kalau untuk anak-anak sering melo dan setiap event dia mau tampil TV kadang-kadang kayak dibayangin karena anak-anak nangis sendiri gitu ulang tahun kemarin waktu tanggal 29 Desember Saka juga melo dari pagi sampai malam jadi kayak datang dan kalau Saika kan belum tahu kalau Saika kalau Saika itu Mama tadi aku lihat Papa di itu pas dia ulang tahun maksudnya belum tahu bahwa kadang-kadang belum tahu kalau papaknya itu enggak enggak balik lagi gitu waktu itu kok kenapa sih tidur di situ enggak pakai kasur ini rumahnya papa sekarang wah sakit ya karena waktu itu tahu kalau bapaknya sakit dan dibilang kalau dibawa ke rumah sakit dan mengantar ke makam juga nangis dan nangis kenapa ditutup tanah gitu belum ngah waktu itu tapi sekarang sudah tahu sekarang ya ayo kita ke rumah papah gitu jadi kalau kangen langsung saya bawa ke sana kesari aneh ya kesari aneh Alhamdulillah sudah dibangun dengan bagus dan masih banyak sekali para ziarah datang dan nyun doanya ini baru membangun musola di sebelahnya saya amin amin insyaallah khusus khotimah amin amin karena bermanfaat bagi masyarakat banyak itu di dunia kita berikan museum untuk tiket ke surganya kami berikan musola saya senang baca tek-teknya Mbak Yan itu selalu ketika apa namanya ziarah ke makam atau misalkan ngimpi kemudian komen begitu alfateha itu doa yang paling gampang jadi tidak anak-anak juga jadi tahu kan jadi tidak mengajari nanti ke sana minta sama papa tapi ke sana itu mendoakan mendoakan papa ini gitu kan saya sampai tadi atau kapan jendengan nyanyi astagfirullah itu single ciptaan saya pertama religi tahun berapa itu baru saja kemarin idul atah itu featuring dengan puter putrinya di ikah pespita saya featuring dengan atah weh hehehe robbalbaro ya astagfirullah menceritakan perjuangan seorang ayah yang mencari rezeki buat keluarganya insyaallah jadi sekarang saya mendidikan anak saya kami ditinggalkan materi yang alhamdulillah untuk dari mas jidi tapi saka seika sering dimanja bapaknya minta apa aja dikasih tapi sekarang saya kalau kita habis kerja sudah mapan jadi anak-anak sudah mapan kalau habis kerja baru meminta sesuatu untuk mainan jadi minta gak langsung saya belikan ada inspirasi dari itu mendidik itu caranya begitu memang oh jopendue langsung di jorge nanti kaget iya selain itu ada album sholawat juga itu sholawat burdah atau apa itu saya pernah atau hanya rengeng rengeng yang saya videokan yaitu yang astagfirullah robbalbaro ada sholawat burdah sholawat burdah itu apa itu tadi ada sholawat burdah mbak Ian fokus saya mendengar bagus maulayasol liwasal tapi lagunya bukan itu maulayasol liwasal li itu kelihatannya mungkin ini of air langsung direkam gitu ya ya mungkin offer pas direkam mbak Ian sendiri sebelum album ini itu sudah pernah membuat atau menciptakan album-album belum ini saya buat sedih jadian ini enggak mau untuk sebelum papa meninggal saya belum mencoba untuk cipta sebelum mbak Ian ketika nyanyi sebelum dengan mas didik belum 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 kalau lagu duda kalimantan kewer kewer itu kapan itu itu satu album dengan mati rasa single single saya berbahasa Indonesia saya duet sama partner duet saya gitu ya mbak orang banyak membicarakan mbak Ian kan dulu katanya pesonanya sebagai penyanyi terpancar dari paras ayuna yang khas itu loh yang khas itu yang mana mbak karena khas kayak solo padahal saya asli salah tiga salah tiga salah tiga juga solo cuman tiga kali salah 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 dapetnya tujuh salah tiga dapetnya tujuh itu salah mbak bukan salah salah tiga teman-teman sobat ambiar mungkin itu yang bisa disampaikan podcast Muhammad Toha tentang mbak Ian kegiatannya saat ini mungkin nanti sebagai closing statement kita minta mbak Ian untuk apa menyampaikan saran permohonan atau apalah apa saja kira-kira yang bisa tetap eksis hubungan kita hubungan mbak Ian dengan para sobat ambiar dan masyarakat secara umum mbak pesan kesan permintaan permohonan atau apa biar masyarakat oh mbak Ian itu sekarang begini ya mbak Ian harapannya begini ya mungkin begitu mbak Ian iya terima kasih terima kasih buat pemeriksa podcastnya Muhammad Toha pesan saya buat semua sobat ambiar komporters dulu diri kempot dan semua fan-fannya masih di kempot tetap nguri-uri lagu-lagu diri kempot pada umumnya lagu-lagu jawa siapa lagi kalau bukan kita yang nguri-uri lagu jawa di negara kita sendiri ojokal lagu-lagu soko luar negeri pokoknya selama kita masih bernafas kita tetap berkarya lanjut perjuangannya masih di kempot ada permintaan satu supaya gak ada apa diklaim ano aja setengah bait setengah bait kalau podcast gini gak pakai musik gak diklaim oh gak pakai musik gak diklaim ya enggak karena banyak banget lagunya masih di itu iya iya apa lagunya tadi Don Banjulangit Banjulangit asia kalau gini gak diklaim sekali-kali kita diiringi Pak Terung surangin surangin selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan dijadikan beliau ahli janah, ahli suargo. Dan nanti bisa diteruskan oleh putra-putrinya, keluarganya, dan semuanya. Selamat sekali lagi Mbak Yan dengan aktivitasnya yang baru. Semoga juga sukses semuanya. Skincare-nya sukses, The Cafe-nya sukses, albumnya sukses, terutama album untuk putra-putrinya. Sukses, sukses, sukses. Terima kasih sekali dan terima kasih undangannya Pak Toha. Sama-sama Mbak Yan. Sehat selalu dan juga sukses selalu. Amin. Demikian para pemirsa podcast Muhammad Toha atau PPMT. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Boleh di like. Ya tentunya di komen. Silahkan komen aja nanti sama Mbak Yan. Juga ada YouTube-nya Mbak Yan. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Pak Toha. Mbak Yan YouTube-nya Pak? Jangan lupa YouTube kami Sakabumi Official. Sakabumi Official. Juga di subscribe. Kalau ini bermanfaat subscribe, komen, dan juga boleh di share. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.